Baik saudara-saudara, kita akan persiapkan fungsi kita yang akan kita gunakan untuk menyemprot bibitan sali. Pre-nursery umur 35 hari, sebutan lebih. Dosisnya adalah 2 gram per liter air. Yang pertama kita akan mengambil Pantracor, ini adalah fungsiida berbahan aktif, propinep 70%, itu 2 gram. Kemudian fungsiida ini, kita berikan air sekitar 14 liter, karena nantinya akan kita larukan menjadi 1 liter. Kita pastikan bahan ini sudah terlarut dengan baik. Kemudian kita masukkan ke semprotan yang berkapasitas 1 liter. Dan kebetulan di dalam sudah ada air sekitar 400 ml. Lalu kita penuhkan, sehingga mencapai 1 liter. Nah begitu ya. Untuk lebih memastikan, kita melakukan pengaruhkan seperti ini. Menggunakan stick ya, kain atau apa. Seperti ini, kemudian siap untuk kita aplikasikan. Yuk kita langsung aplikasikan. Kita bompa dulu. Ini bibitan kita, PPKS Dampi. Kemudian kita gunakan yang paling halus. Yuk kita dari sini. Kita pastikan, agar semua bibit ini dapat tersumpuk rata. Ya untuk memastikannya, jadi saya biasanya dua arah ya. Kemudian saya balik ke arah kemarin. Di arah dua sisi daunnya, depan belakang itu terkena. Kemudian kita rompa. Kita aplikasikan untuk bagian ini. Nah ini sobat, bibitan skala kecil. Yang penting bibit ungkul. Selalu gunakan bibit ungkul ya. Dari arah yang satu lagi. Ini dia bibitan kita. Bibitan sebulan. Empat hari. PPKS Dampi. Tumbuhnya lumayan rata lah. Sudah dua daun. Yang sudah kita aplikasikan. Tumisida antrakol. Yang kandungannya adalah. Propinip 70%. Itu pencenggahan. Bercak daun. Yang disebabkan oleh camur. Kunfularia. Dan juga antraknos. Kita akan mengulangkan ini. Sekali seminggu. Karena ini adalah tindakan preventif. Untuk mencegah. Berjangkitnya. Jamur-jamur yang merugikan. Kemudian. Mudah-mudahan bibit kita tidak akan terkena. Bercak daun. Kulular ya. Ataupun antraknos. Atau juga blas. Dan beberapa penyakit lainnya. Di pre-nursery. Jadi. Kalau sudah terkena. Maka. Dosis yang 2 gram per liter tadi. Harus kita rubah. Dikalikan 2. Menjadi 4 gram per liter. Dengan frekuensi. Penyempur lokatan. Sekali 3 hari. Kalau preventif. Kita melakukannya. Sekali. Seminggu. Seperti pemungkutan. Ya begitu. Saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk. Pembibitan kelapa sawit. Sampai jumpa di video selanjutnya.